Majelis Tafsir Al-Quran sebagai lembaga dakwah yang kegiatannya mengajak kepada masyarakat agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah semakin berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Nganjuk yang pada Senin lalu membuka pengajian binaan di Dusun Goklingo, Desa Setren, Kecamatan Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur. MTA Perwakilan Nganjuk menyelenggarakan acara pengajian dalam rangka pembukaan kajian MTA Binaan Rejoso Kabupaten Nganjuk pada Senin lalu. Acara bertempat di kediaman Bapak Yaji di Dusun Goklingo, Desa Setren, Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hadir dalam acara ini kurang lebih 100 orang yang terdiri dari masyarakat kecamatan Rejoso, aparat pemerintah desa dan kecamatan, serta tokoh masyarakat setempat. Turut hadir pengurus dan ketua kelompok dari MTA Perwakilan Nganjuk dan cabang-cabang MTA di Nganjuk. Dalam acara yang dimulai pada asar ini dilakukan pula pemutaran video profil yayasan MTA, sambutan tokoh masyarakat, serta tausiah oleh ketua MTA Perwakilan Nganjuk Ustadz Suwardi AMD. Dalam sambutannya, tokoh masyarakat setempat Haji Suryadi Esha menyampaikan bahwa warga setempat bisa menerima kehadiran MTA. Sebab MTA dalam pengajiannya mengajak kepada masyarakat untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah agar menjadi manusia yang bertakwa. Alhamdulillah di wilayah khususnya di Dusun Ngoklingo, di Syarsten, umumnya kecamatan Rejoso, mungkin untuk Dusun Ngoklingo itu ya tidak keberatan kita menerima kajian dan pendalaman dari isi kandungan Al-Quran. Dan kita sendiri sudah menerima maksud kami, menerima dalam hal dari Pak Ustadz tadi kita juga sayangan-angan maksud kami itu dalam penyampaian-penyampaian itu tidak lepas dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. Kontributor Nganjuk Jawa Timur, Sunario, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!